Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Pemadu Peternak Sujur kali ini saya ingin membagikan tentang ilmu untuk mendapatkan bi-polen serena jadi bukan cuma melifera saja yang bisa kita ambil polennya tapi juga api serena atau nun juga bisa kita ambil polennya harganya juga cukup lumayan untuk saya pribadi, biasanya saya jual dalam satu kemasan 300 gram itu kisaran 100 ribu sampai 150 ribu apalagi kalau kita bisa dapat 1 kilo kurang lebih dapat 300 ribu ya teman-teman jadi amat sangat lumayan, terutama buat teman-teman yang sudah berdaya lebah tapi mudahnya sedikit, kita juga bisa memanfaatkan bi-polennya atau kita juga bisa panen bi-polennya bagaimana cara panen bi-polen, seperti apa caranya, simak terus ya teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu agar teman-teman mendapatkan ilmu terupdate dari kami ini yang akan saya pasang polen trapnya ini polen trapnya teman-teman, saya buat sendiri karena saya mencari di toko online baik yang dalam negeri atau luar negeri itu belum ada yang buat ya mungkin tahun-tahun depan mungkin ada cuma kalau saya nunggu itu terlalu lama saya akhirnya membuat percobaan sendiri dan ini hasilnya lubangnya Alhamdulillah cukup serempak ya jadi kalau bisa jangan ada yang besar dan yang kecil tapi serempak ukurannya itu kurang lebih mungkin hanya saya pakai ukuran itu paku ya jadi kemarin saya melubangi dengan paku yang dipanasin terus saya bor ini kurang lebihnya ukurannya lebih kecil daripada queen excluder bisa kita lihat nah itu ternyata ini ukurannya kecil ya teman-teman ini masih jam 6 pagi mereka belum bisa ngambil pollen mereka kemungkinan baru ngambil nektar ya untuk si lebah nanti kurang lebih jam 7-an sampai jam 10 itu paling rame-ramenya paling banyak-banyaknya mereka bisa dapat pollen ya teman-teman kita akan buka dulu queen excludernya kita buka dulu oh ya untuk teman-teman harusnya itu kalau ingin panen bipolan itu dudukannya harus kita ratakan ya maksudnya itu jangan jangan seperti ini ya kalau seperti ini kita nggak bisa panen bipolan harus kita potong ya nggak masalah cuma kalau kita pakai itu biasanya ada tempat landingnya buat lebah jadi mudah tapi kita nggak bisa panen nah itu sudah ada 1-2 koloni yang mengambil pollen kita akan panen bismillahirrahmanirrahim kita coba ya teman-teman saya menggunakan paku jamur untuk pengencangannya ya teman-teman seperti ini teman-teman kita siapkan bagian bersih kita atur di bawah supaya si lebahnya ini juga polennya nggak kotor kita taruh seperti ini kita lihat apakah berhasil kemarin saya sudah coba berhasil nah itu teman-teman ukurannya kalau terlalu besar itu mereka polennya nggak nggak bisa lepas tapi kalau ukurannya kecil mereka bisa lepas kan saya zoom nah itu ya teman-teman mereka akan susah masuk akhirnya polennya jatuh ke bawah jadi untuk ukurannya sendiri itu besok akan saya bagikan ya untuk sekarang belum karena ini buat trail dulu buat percobaan kemarin sudah nyoba beberapa kali itu berhasil kalau ukuran polennya itu kecil kemungkinan polennya bisa ikut masuk tapi kalau ukuran polennya itu gede mereka akan jatuh oke teman-teman bisa dilihat nah itu mereka sudah bisa masuk kepalanya tapi kakinya itu nggak bisa masuk nanti akan jatuh ke bawah sayangnya di Indonesia belum ada yang bikin maksudnya bikin lubang polen trap ya kalau terlalu besar biasanya nggak akan jatuh itu sudah jatuh satu bisa kelihatan ya teman-teman jadi untuk pipolennya sendiri kalau kecil itu nggak bisa jatuh tapi kalau pipolennya gede kemungkinan akan jatuh teman-teman dan juga untuk lebahnya sendiri kalau lebahnya itu masih muda biasanya badannya kecil mereka akan mudah masuk bersama pipolennya tapi kalau koloni yang sudah tua biasanya badannya besar itu polennya akan jatuh jadi saya sudah kemarin sudah mencoba ternyata saya perhatikan ada yang muda ada yang tua kalau yang muda itu bisa masuk bersama pipolennya sedangkan yang tua itu nggak bisa masuk pipolennya lias jatuh ya maksudnya pipolennya nggak bisa masuk bersama mereka itu sudah pada jatuh baru dua tiga ya teman-teman kalau jumlah lebahnya kita punya banyak otomatis kita akan dapat banyak ini hanya sebatas apa ya memberikan manfaat juga atau pemasukan juga buat kita jadi nggak cuma kita dapat madu ternyata di budidaya api serena kita juga bisa dapatkan polennya teman-teman itu jatuh bisa kita lihat ya nanti kita lihat coba susah untuk masuk keluar mudah tapi masuknya susah kakinya kakinya biasanya akan terhalang itu teman-teman kakinya itu susah ya ini sudah beberapa yang jatuh untuk ukuran pipolennya itu kecil ya teman-teman nggak nggak gede itu bisa kita lihat terus akan jatuh itu muter-muter muter-muter terus jatuh kadang juga balik lagi lucu lah teman-teman itu kalau kita dorong pun nggak masalah tapi kasihan nanti takutnya kakinya rusak nah ini kalau belum terbiasa itu jatuh ya nah itu jatuh kalau belum terbiasa mereka akan masih bingung kemarin sudah saya latih jadi ini pun butuh pelatihan ya teman-teman jadi awal-awal mungkin mereka nggak mau masuk satu hari dua hari hanya beberapa yang bisa masuk tapi nanti ke depannya kalau kita terus ngelatih si lebah pakai ini insya Allah mereka bisa terbiasa dan kita akan panen pipolen ini namanya polen trap ya teman-teman jadi berhasil saya membuat percobaan itu mereka bisa kita panen pipolennya dan itu yang bisa kita lihat di bawah itu ini polennya bisa kita lihat ini baru beberapa menit saya ambil ya kita tunggu kurang lebih 2-3 jam baru kita bisa panen dan harus kita jemur baru itu kita packing kurang lebih seperti itu teman-teman dan jangan terlalu lama nanti mereka akan menyusut malah koloninya karena nggak dapat sumber pakan ya jadi cukup 2-3 jam saja paling banyak paling sedikit ya 1 jam kita panen pipolen ya minimal kita bisa dapat beberapa gram satu kotak katakanlah kita bisa dapat 500 gram atau mungkin hampir 1 on kan lumayan gitu untuk satu koloninya kita kalau punya kurang lebih 10 ya sampai 1 kilo kurang lebih seperti itu teman-teman ya jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya cara proses pengambilan pipolen kita siapkan alat-alatnya cuma untuk ukurannya sendiri akan saya buat tutorialnya besok ya nanti akan saya buat videonya lagi cuma ini hanya buat penggambaran saja bahwa kita itu bisa panen pipolen dari lebah pisarena terutama untuk soal waktu itu dari jam pagi mulai dari jam 7 sampai jam 10 saja nanti kita akan ambil dudukan atau mungkin tempat polon trapnya kita ambil jangan terlalu lama kurang lebih hanya 1 jam atau 2 jam saja kita menaruh si polon trapnya kenapa kalau memang kita sehari full kita kasih atau kita tutup dengan polon trap nanti kelemahannya koloninya akan menyusut karena tidak ada sumber polen atau sumber pakan buat lebah yang mereka konsumsi jadi kurang lebih kita harus bijak juga kurang lebih hanya 1 jam sampai 2 jam paling lama 3 jam karena kalau sudah waktu masuk siang itu kurang lebih sudah jam 10 ke atas itu sumber polennya sudah sedikit mereka juga yang di alam itu juga berhubutan polen dengan lebah-lebah yang lain jadi buat teman-teman yang ingin mempraktekkan hal yang sama seperti saya ini jangan terlalu lama kita harus bijak kurang lebih 2 sampai 3 jam paham ya teman-teman oke kurang lebih seperti itu bisa saya bagikan semoga bermanfaat semoga juga bisa menginspirasi buat teman-teman untuk ukurannya dan lain sebagainya besok akan saya buat videonya khusus terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih